Ini sebenernya momen yang aku tunggu banget. Ngelihat kehancuran hubungan Rangga sama Tiara. Aku gak sabar banget sih. Ngelihat Rangga sama Tiara pisah. Saya tidak main-main, Tiara. Anika, mau kemana kamu? Aku mau temenin Tiara, Pak. Kita harus ikut campur urusan mereka, ya? Gak perlu. Tapi kasihan Tiara, Pak. Dia pasti butuh teman curhat. Anika. Jangan sampai Anika malah memperkeruh keadaan. Tiara. Apa? Papa duluan aja ya. Aku mau bicara sama Tiara dari hati ke hati. Tiara. Sebaiknya kamu selesaikan masalah kamu sendiri sama Rangga. Secepatnya. Ya? Kamu seluruh Rangga aja. Tiara maunya seluruh Rangga, Pak. Cuma Rangga gak mau bicara sama Tiara. Ya wajar aja Rangga gak mau bicara sama kamu, Tiara. Karena kali ini kamu sangat ketelaluan. Anika udah ya. Kamu gak perlu bicara sama Tiara. Kamu dengar sendiri kan? Rangga aja gak mau bicara sama Tiara. Udahlah. Biarin aja. Biar dia introveksi sama dirinya sendiri. Pak. Pak. Papa gak boleh ngomong seperti itu. Aku sama Tiara. Kita sesama perempuan. Jadi aku ngerti perasanya Tiara bagaimana. Udahlah, Pak. Papa gak boleh ngomong seperti itu. Papa harus jaga perasanya Tiara. Oke. Papa paham banget perasaan Tiara seperti apa. Tapi Rangga itu juga punya perasaan. Yang dihargai sebagai seorang suami. Kamu lihat sendiri kan? Tiara memasukkan Radit loh. Ke apartemennya. Bahkan ke kamarnya. Papa juga ngerti bagaimana persen Rangga. Papa tahu itu. Tolong Papa percaya semua Tiara. Bukan kayak gitu, Pak. Kejadiannya. Ini semua Radit, Pak. Radit yang maksa masuk. Oke. Tolonglah kamu jelaskan semua ini ke Rangga. Ya. Kalau Rangga percaya sama kamu. Insya Allah, Papa akan percaya sama kamu. Oke. Nika. Kalau kamu bicara sama Tiara, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Papa tunggu di parkiran. Iya, Pak. Tiara. Kita cari tempat duduk yuk. Biar lebih enak buat lo. Ini sebenarnya momen yang aku tunggu banget. Lihat kehancuran hubungan Rangga sama Tiara. Aku gak sabar banget sih. Ngelihat Rangga sama Tiara pisah. Tapi penasaran ada apa sih sebenarnya sama mereka? Apa, Ma? Mereka pisah. Mama kenapa ngomong begitu, Ma? Rangga udah ngasih tau Mama. Kalau dia akan pisah sama Tiara. Iya. Enggak, Pak. Rangga gak ada ngomong apa-apa sih. Tapi Papa liat sendiri. Rangga tuh stay aja di dalam mobil. Pergi juga enggak. Mama kok ngeliat dia kasihan banget ya. Kayak tertekan sekali. Mama takut mereka beneran pisah, Pak. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka, Pak? Mama gak ngerti. Rangga pasti sakit hati banget. Karena Radit yang selalu ganggu rumah tangganya, malah dibawa makhluk Tiara ke apartemen. Papa tau kan ada apa sama mereka? Iya kan? Pak, kok dia maja sih? Mama, gak usah, Ma. Bila, jangan usah ikut campur masalah mereka, Ma. Nanti malah memperkeru keadaan lagi. Ya? Biarkan Rangga sendiri. Biarkan dia menenangkan diri sendiri dulu, Ma. Ya, makanya Papa cerita dong ke Mama. Biar Mama gak penasaran. Iya, tapi nanti jangan sekarang. Tapi tolong jangan ganggu Rangga dulu. Please. Ya? Jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu harus bawa Radit ke sini? Kenapa? Jawab! Aku... Aku panik gak? Aku gak tau harus gimana lagi tadi. Aku aja gak tau gimana caranya Radit bisa naik ke apartemen kita. Terus dia maksa masuk. Terus... Waktu aku usir Radit, Papa udah keburu dateng gak? Terus... Aku suruh Radit untuk ngumpet. Kenapa harus ada Radit? Kenapa Tiara harus menyembunyikan Radit di kamar gua? Apa maksudnya? Ini pasti Tiara ngelakuin ini semua karena Tiara masih cinta dan juga sayang sama Radit. Kalau dia butuh perlindungan, dia minta tolong aja sama Papa. Atau Papa juga dateng. Tapi kenapa dia harus menyembunyikan Radit di kamar dan menghindar dari Papa? Ini bener-bener... Di luar nalar gua. Kenapa Tiara tegang lakuin ini semua? Gue gak seharusnya masukin Radit ke kamar gue. Gue cuman gak pengen Papa tuh liat Radit dan salah paham. Itu aja kok. Tapi sumpah, gue udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama Radit. Sumpah. Iya, Ra. Gue ngerti kok. Tapi menurut gue, lu juga salah. Karena lu tau kan perasanya Kak Rangga gimana ke Kak Radit. Dia perasanya lagi hancur banget. Apalagi liat seorang Kak Radit yang berusaha selalu mempisah lu dari Kak Rangga. Berada di kamar kalian. Dia pasti overthinking banget, Ra. Gue tuh cuma spontan aja tadi. Tapi gue gak mikir panjang. Gue gak mikir kalau Radit itu bakal berisik dan bikin Papa tuh masuk ke dalam kamar itu. Padahal niat gue, setelah Papa pergi, gue tuh laporin Radit ke security. Supaya Radit diusir. Iya, Ra. Gue ngerti. Tapi, pasti Kak Raditnya itu sengaja. Lo tau kan, kalau Kak Radit itu pengen banget pisahin lo dari Kak Rangga. Gue jadi bingung deh dengan situasinya. Gue juga bingung. Sekarang gue gak tau gimana caranya gue bisa menjelasin ke Rangga. Ini udah gak mau dengerin lagi penjelasan gue. Ya, ya. Ya. Terima kasih.